Sementara itu, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan berebut kursi menteri yang dilontarkan Ketua Umum PDIP Mekawati justru berbeda dengan apa yang terjadi di lingkaran Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Parpol Prabowo Gibran sadar betul urusan menteri jadi hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan sosok ataupun pos penempatan dalam susunan kabinet mendatang. Apa yang diusampaikan dan kenyataan yang tadi saksikan berbeda, tak ada satupun partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju yang terindikasi saat ini berebut untuk berapa porsinya di kabinet karena semua tak asas menyadari sebelumnya bahwa siapa saja berapa komposisi atau porsi dari tiap-tiap partai politik pada komposisi kabinet mendatang. Termasuk siapa-siapa saja menempati pos apa saja, kami menyadari sepenuhnya ini adalah hak prerogatif Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Semuanya tak asas dan mengedepankan itu dalam relasi antar partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Jadi benar, the right man in the right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat, begitu kata Ketua Umum PDI Perjuangan dalam pidato politiknya, dirakernas, menyoal tarik-menarik kursi menteri yang disebut Mega sudah sampai ke telinganya. Bahkan Mega menyebut, kini kursi menteri jadi rebutan banyak pihak. Padahal di masa kepemimpinannya dulu, ia justru lebih memilih merampingkan kabinetnya dengan jumlah menteri 33 yang disebutnya kabinet profesional. Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat apa? Zaken kabinet, kabinetnya yang profesional. Sebelumnya badan legislasi DPR sepakat menghapus pembatasan 34 kementerian. Nantinya jumlah kementerian akan diserahkan kepada Presiden. Ini adalah berdasarkan permintaan kemarin beberapa anggota dan bahannya sudah kita bagikan baik draftnya. Oleh karena itu, saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuma menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 dari sisi kementerian dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan-kawan bahwa kita dalam sistem presidensil, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan. Jika kita melihat jumlah kementerian dari masa kemasa, di masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie ada 39, era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur 37, Megawati Soekarno Putri 33, sementara di era SBY 36, dan di era Jokowi Dodo 34. Lalu benarkah jumlah kementerian di masa kepemimpinan Prabowo Gibran berdasarkan visi misi agar produktif kepada rakyat ataukah hanya sekedar politik akomodasi? Tim Liputan, Kompas TV